Intro Dalam soal ini langsung, misalnya kalian ada satu pelanggaran, pelanggarannya tolong didetilkan. Kenapa pelanggaran itu dan lain sebagainya. Kan cuma 1 kali 24 jam, cukup tidak waktu itu untuk mendetilkan? Cukup, cukup cukup. Jangan lupa bahwa apa yang disampaikan Majelis Hakim ini kan terakhir. Sebelumnya kan kami juga mendapat koreksi-koreksi dari berbagai macam pihak, antara lain melalui sosial media dan lain sebagainya gitu ya. Itu kan tentunya pasti akan kami terima sebagai masukan, sehingga ini gugatan sempurna. Karena benar-benar menarik perhatian orang dan diperbaiki banyak orang. Oh Pak Buyung Nasutian itu ngomong kepada Majelis. Majelis tidak sampaikan ke kita. Berarti dia cukup berhenti di Majelis. Dia kan nasihatin Majelis. Saran kepada Majelis. Nah Majelis sampaikan gak kita? Tidak kan? Ya sudah. Itu urusan dia sama Majelis. Saya juga merasa gak dengar. Gini aja, kami menganggap itu tidak ada karena waktu disampaikan kepada Majelis, Majelis tidak sampaikan kepada kami. Kan pola prosedurnya begitu. Jadi kalau ada tanya bagaimana komentarnya, tidak bisa kasih komentari. Karena itu saya anggap tidak ada. Masih kesanggupan, Uji. Hmm? Memang lengkapi kekurangan yang ada. Oh iya sanggup. Kan sudah lama sebetulnya, cuma baru sekarang waktunya gitu. Kalau dibasukkan kemarin kan libur, MK. Dan memang sesuai produs sedur, dimasukkannya besok. Jadi kesiapan-kesiapannya sudah siap. Dan jangan lupa, sebelum ini kan gugatan sudah dibahas rame-rame. Oleh seluruh masyarakat. Melalui Twitter, melalui sosial media, maaf, maaf. Melalui sosial media maupun media-media masa. Kan memberikan masukan. Buat kami itu masukan. Kalau menyerang salah. Karena apa? Karena bisa diperbaiki. Malah bagus kan? Jadi sekarang ini, permohonan Prabowo-Hatta ini, ini benar-benar sempurna. Karena dikerjakan baik pihak kawan maupun lawan. Gitu. Makanya lain kali, kalau ingin misalnya memberikan kritikan atau serangan, pahami dulu hukum acara MK. Akan bagus, kalau mau menanggapi hal-hal yang bersifat mungkin negatif, sebaiknya tunggu sampai selesai dulu. Maksudnya selesai itu, sampai perbaikan sudah selesai besok, baru ditanggapi. Sebelumnya ya kami akan ambil itu sebagai bahan untuk memperkuat diri kami. Contoh ini yang paling penting. Tadi ini, KPU meminta, menyuruh hati tentang pembukaan kotak suara. Saya tidak tahu bunyinya apa, tetapi saya menduga, ini dia, meminta, apa istilahnya, backup hukum dari MK. Jangan begitu dong. Kenapa? Sudah melakukan, baru kemudian minta backup. Kalau yakin melakukan, ngapain dia minta backup? Makanya besok, tolong didengarkan, apa tanggapan Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi tidak pernah memerintahkan pembukaan kotak suara. Terima kasih.